Ya, Bapak mungkin bisa dijelaskan Pak, ini barusan melakukan kegiatan apa Pak? Ya, teman-teman kami sampaikan, kami Basarnas bersama dengan TNI akan melakukan proses evakuasi terhadap kapal yang temui milik tiga orang asing di Australia dan Kanada. Bapak mungkin bisa dijelaskan Pak, proses kejadian sampai mereka mati ke sini seperti yang masih Pak, sampai akhirnya diketahui bertugas. Ya, jadi kerenan kami yang bisa diberasakan secara utama yang bisa mengetahui Bahasa Semangat level di sisi dan keberujan. Kerenan mereka yang bisa mengetahui Bahasa Semangat, kan ada beberapa sesuatu yang bisa mengetahui Bahasa Semangat. Kerenan saya yang bisa mengetahui Bahasa Semangat, dan tujuan kejadian dan penjagaan. dan diketahui ada KRI yang sedang melakukan pelayanan dari Timur- 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 Timur. Pak, ini ketiga WNA sampai terjatuh ke air atau enggak Pak? Ya, untuk tiga orang WNA ini tidak sampai terjatuh ke air. Mereka hanya terobat kaping. Lebih dari kerusakan mesin yang mereka terobat kaping di sekitar uang hari sepuluh di tempat lain bayar di seminggah. Dari keterangannya mereka dari Malaysia mau ke Australia gitu Pak ya? Mau pulang atau gimana Pak? Ya, dari mereka mau kembali ke Australia setelah melakukan pelayanan. Jadi, betulnya dari Malaysia mau ke Australia. Terakhir Pak, kondisi ketiga WNA ini seperti apa Pak? Ya, jadi setelah kita proses operasi, misalnya PD ngesiakan setelah digini lautan keperlisahan oleh teman-teman dari KKB. Kemudian dari pihak imigrasi, jadi teman-teman dari KKB secara positif juga lautan keperlisahan-keperlisahan. Dan memang ada hidup, bukan ada kesempatan yang kreatif dan kesempatan yang akan dihidangkan oleh teman-teman dari KKB dan seharga lain sebagainya. Dan juga sudah tidak koordinasikan dengan pelayanan kesempatan 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 kesempatan. Pak, mungkin bisa disampaikan lagi nama lengkap dan jabatannya, Pak? Nama saya Fazli. Saya, Kepala Kantor Satu. Saya, terima kasih banyak Pak. Ya, Tribuners itu tadi keterangan dari Kepala Kantor Satu Jakarta. Fazli yang menyatakan bahwa ada tiga warga negara asing yang memang sejak tanggal 5 Desember lalu, terombang ambing di kapal yang mereka, inilah kapal mereka Tribuners yang memang sudah dibawa, sudah ditowing menggunakan KRI ke dermaga Pantai Mutiara, tempat di mana memang markas dari Basarnas Jakarta Tribuners. Inilah kapal mereka dan ini kejauhan tampaknya WNA-nya sudah masih dalam keadaan sehat karena memang mereka tidak sampai terjangkau dan ke dalam air, tapi memang mereka hanya terombang ambing kapalnya karena jadinya multi mesin Tribuners. Di perairan Laut Jawa, sekitar 110 nautical miles dari Pelabuhan Tanjung Priok. Tadi menurut Kepala Kantor Satu Jakarta, Bapak Fazli, menyatakan bahwa proses evakuasi terhadap ketiga warga negara asing yang berada di dalam kapal liah ini, inilah kapalnya Tribuners memakan waktu tak begitu lama karena memang setelah pihak dari kapal liah ini memberikan informasi, akhirnya diterima oleh Basarnas dan tidak jauh dari kapal liah ini yang dimiliki para WNA ini ada kapal perang KRI dari TNI AL, KRI SPK yang sedang berada di sekitar kapal liah ini dan akhirnya melakukan penyelamatan, jadi kapal ini digandeng oleh KRI SPK dan akhirnya dibawa ke Tanjung Priok. Untuk selanjutnya peranganan lanjutan dibawa ke Dermaga, Patai Mutiara ini Tribuners. Dan nanti ketiga WNA yang dalam kondisi selamat ini juga nanti akan diproses lebih lanjut oleh Basarnas berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait lain. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!